Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bapak ibu semua dalam pelatihan pintar Hari ini kita akan mengikuti pelatihan pintar anti bowling Setelah menyimak materi 3.1 dan 3.2 Tentang perilaku bowling ditinjau dari segi perspektif ilmu psikologi sosial Kita sekarang mengikuti latihannya Mari kita lihat soal nomor 1 Nomor 1 Siswa pada fase remaja berpotensi untuk menjadi pelaku bowling Fase remaja ditandai dengan munculnya di dialektis sisi identitas Yang salah satu cara merefleksikannya Dengan merasa lebih superior dibanding dengan teman-temannya Jawabannya B Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 2 Muli menjadi problematika masyarakat yang semakin masif harus segera dicari solusinya Fenomena yang semakin masif akan menjadi masalah sosial Bahkan menjadi potologi sosial atau penyakit masyarakat Jawabannya D Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 3 Bullying merupakan bagian atau termasuk kategori perilaku agresi Dalam kejadian peruntungan atau bullying ada indikasi motif kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku Siapannya adalah A Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 4 Murid-murid di SD lebih rentan untuk menjadi objek atau korban bullying Anak-anak yang lebih muda usianya lebih kecil ukuran tinggi badan berat badannya biasanya lebih lemah Siapannya adalah B Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 5 Cedera merupakan resiko atau dampak yang akan dialami oleh korban bullying Cedera fisik akan sangat butuh penanganan media yang serius Jawabannya A Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 6 Berita-berita di media masa dan media sosial syarat dengan fenomena bullying di sekolah-sekolah Fenomena adalah serangkaian peristiwa tertentu yang mengindikasikan adanya masalah A Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Nomor 7 Dampak fisik dari bullying sangat serius dan fatal dapat membahayakan para sesuai Dampak psikologi berubah stres, depresi, dan bahkan trauma Jawabannya B Apabila dua pernyataan tersebut benar namun tidak memiliki hubungan sebab akibat Nomor 8 Individu yang kurang percaya diri rentan menjadi korban bullying Kepercayaan diri perlu dikembangkan, dibentuk oleh gaya pengasuhan oleh orang tua yang tepat Jawabannya D Apabila dua pernyataan tersebut benar namun tidak memiliki hubungan sebab akibat Nomor 9 Siswa SMP atau SMA yang menjadi penumpang bis atau kereta api berpotensi untuk terinjak-injak kakinya sehingga bisa menimbulkan perilaku akresi Perilaku akresi menyebabkan orang lain tersakiti atau terganggu Jawabannya C Apabila salah satu pernyataan salah Sepuluh Tata ruang kelas dan sarana-prasarana di sekolah harus mudah diawasi dan terkontrol oleh para guru Ruangan yang gelap atau jalan buntu berpeluang untuk menjadi zona atau lokasi intimidasi dari perilaku bullying Jawabannya Terima kasih Apabila dua pernyataan tersebut benar dan memiliki hubungan sebab akibat Baik, 10 soal selesai Kita cek lagi 1B 2D 3A 4B 5A 6A 7B 8D 9C 10C 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 Alhamdulillah 100 kita lanjutkan ke 3.3 Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 menjadi Satgas Anti Bullying Kenali, pahami, cegah, perundungan di sekitar kita Selanjutnya mulai mengerjakan soal Nomor 1 Apa yang menjadi efek psikologis korban bullying D Mengalami rasa takut, cemas, dan trauma Nomor 2 Apa dampak bullying pada korban A Mengalami stres, vibrasi, dan rendahnya harga diri Nomor 3 Apa yang menjadi akibat jangka panjang dari bullying B Gangguan mental, penurunan performa akarmik, dan sulit berinteraksi sosial Nomor 4 Apa yang menjadi ciri-ciri seseorang yang melakukan bullying D Mengintimidasi, mempermalukan, dan mengancam korban secara fisik atau verbal Nomor 5 Apa yang menjadi tindak lanjut yang tepat jika Anda menyaksikan bullying D Melaporkan kejadian tersebut kepada guru atau orang dewasa terpercaya di lingkungan sekolah Nomor 6 Apa yang menjadi dampak sosial dari bullying D Isolasi sosial dan kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat Nomor 7 Apa yang dimaksud dengan bullying A Perundungan di mana seseorang disakiti atau diintimidasi secara terus menurus oleh orang lain Delapan Apa yang dimaksud dengan cyberbullying B Perundungan secara online menggunakan teknologi digital Nomor 8 Apa yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bullying B Mengedukasi dengan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan individu Nomor 10 Tentu cyberbullying yang mengirimkan kata-kata kasar mengenai seseorang Sebut A Fleming Oke 10 soal Sudah kita cek lagi Nomor 1 Nomor 1 D Nomor 1 D 2 A 3 B 4 D 5 B 6 D 7 A 8 B 9 B 10 A Selesai ujian Alhamdulillah 100 Kita lanjutkan ke 3.4 Saya akan melanjutkan untuk latihan soal 3.4 Tentang cerat hukum pelaku bullying Langsung saja Nomor 1 Dalam undang-undang dasar negara rubrik Indonesia UUD NKRI 1945 Dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum Sebutkan dalam pasal dan ayat berapa penerjakan ini A Pasal 1 ayat 3 Nomor 2 Pasal 354 ayat 2 KUHP mengatur Jika penganiayaan berat mengakibatkan korban mati Maka ancaman pidana bagi pelaku paling lama D 10 tahun Nomor 3 Dalam pasal dan ayat berapa ketentuan tersebut diatur D Pasal 45 ayat 4 Nomor 4 Apa definisi anak dalam KUH nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak? D Seseorang yang belum berusia 18 tahun Termasuk anak yang masih dalam kandungan Nomor 5 Apa definisi hukum menurut HMN Purwosucipto? D Keseluruhan norma yang oleh penguasa negara Atau penguasa masyarakat yang bermenang menetapkan hukum Dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat Dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang digendaki oleh penguasa tersebut Nomor 6 Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia UUD NKRI 1945 Dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum Sebutkan dalam pasal dan ayat berapa penegasan ini Tidak ada jawabannya Seharusnya jawabannya adalah pasal 1 ayat 3 Oke langsung saja soal selanjutnya Nomor 7 Apa tujuan hukum menurut Purnadi Purwacaraka dan Suryono Sukanto? Untuk mencapai kedamaian hidup antar pribadi dan juga untuk mencapai keadilan Nomor 8 Bullying termasuk dalam usur tindak kekerasan Kitab Undang-Undang Hukum Bidana KUHP mengatur ancaman hukuman para pelaku bullying atau kekerasan Pasal 353 KUHP ayat 1 Mengatur bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan rencana Diancam dengan penjara paling lama 4 tahun Pada ayat 2 disebutkan Jika mengakibatkan korban mengalami luka berat Maka diancam penjara paling lama A. 7 tahun Nomor 9 Pasal 354 ayat 1 KUHP Mengatur pelaku penganiayaan berat Diancam dengan penjara paling lama A. 8 tahun Sepuluh Apa ancaman hukum terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan Dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik Dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman Jawabannya C Bidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar Baik kita cek dulu Nomor 1 A 2 D 3 D 4 D 5 D 6 Tidak bisa dijawab Nomor 7 D 8 A 9 A 10 C Baik selesai ujian Nomor 8 D 9 A 90 A 100 D Tadi soal nomor 6 tidak ada jawabannya Baik kita lanjutkan ke 3.5 Saya akan melanjutkan untuk latihan 3.5 Tentang dampak pelaku burying terhadap kesehatan jiwa Oke setelah menikmati materi Selanjutnya mulai mengerjakan Selan nomor 1 Seorang anak korban burying selalu merasa sedih dan merasa tidak pantas hidup di dunia Kemungkinan gejala yang dialami adalah B Gejala depresi Nomor 2 Seorang anak korban burying sering tidak masuk sekolah karena takut yang berlebihan dan gemeteran setiap kali pergi sekolah Kemungkinan anak ini mengalami D Gejala cemas Nomor 3 Penyebab B-Tenor tidak aktif dalam mencegah burying adalah A Takut jadi target burying selanjutnya Empat Seorang siswa mengalami mimpi buruk setiap malam sejak ia mengalami burying Gejala yang dialaminya kemungkinan adalah tanda dari C Depresi Pasca trauma Nomor 5 Yang termasuk dalam definisi burying adalah A Konflik yang tidak seimbang kekuatannya antara kedua belah pihak 6 Yang dimasuk dengan base standard adalah A Pengamat yang kebetulan berada di tempat kejadian bulying Nomor 7 Seorang anak korban burying menjadi putus asa kemudian mulai konsumsi rokok dan sabu supaya ia merasa senang Kondisi yang dialaminya adalah B Penyalah gunaan Z Nomor 8 Di bawah ini yang termasuk dalam lingkaran bulying adalah Pelaku, base standard, korban A Semua benar Sembilan Dalam kejadian bulying, antara pelaku dan korban dapat terjadi hal-hal sebagai berikut D A dan B benar Mencari penyelesaian reaksi emosional yang kuat pada diri korban Nomor 10 Siswa-siswa korban mulying dapat mengalami gangguan kesehatan jiwa Antara lain A, depresi C, depresi, fase trauma, cemas Ini D Semua benar Baik, kita cek Nomor 1B Nomor 1B 2D 3A 4C 5A 6A 7B 8A 9D 10D Baik, selesai ujian 90 Oke, Bapak Ibu bisa dilanjut atau akan memulai hingga 100 Baik, Bapak Ibu terima kasih, kita lanjut ke 3.6 Setelah kita menyimak materi 3.6 tentang dampak berlaku bullying ditinggalkan secara maizu dan dokteran, sekarang kita lanjutkan mengajarkan soal Soal nomor 1 Di bawah ini, yang bukan termasuk kualifikasi perundungan atau bullying adalah Yang tidak termasuk klasifikasi perundungan atau bullying adalah C, Meca Nical Nomor 2 Mengapa kekerasan pada daerah leher dapat menyebabkan kematian secara cepat jawabnya dari D, karena terdapat jalur jalan nafas Nomor 3 Jika seseorang mengalami benturan di bagian kepala depan, apa kemungkinan gangguan yang akan terjadi pada korban tersebut? Sebenarnya adalah B, gangguan pikiran dan pengkonsepan Nomor 4 Bagian otak manakah yang berfungsi sebagai pusat persepsi bunyi-bunyian dan suara Jawabnya adalah D, temporal Nomor 5 Jika terjadi cedera kepala di sekolah Anda, lalu Anda melakukan cek kesadaran dengan cara memanggil nama korban tanpa menyentuh Namun korban tidak merespon, apa langkah selanjutnya yang akan Anda lakukan? Jawabannya adalah C, memberi rangsang sentuhan untuk memastikan kesadaran korban Nomor 6 Manakah di bawah ini yang bukan merupakan tanda dan gejala dari abusive head trauma? Jawabannya adalah A, telinga berdengung 7, bagian otak manakah yang berfungsi sebagai pusat penglihatan Jawabannya adalah C, occipital 8, daerah perut atau abonemen terdiri dari titik-titik Jawabannya adalah 9 9, prinsip tata laksana awal pertolongan pertama pada korban kekerasan adalah Jawabannya adalah C, aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan 10, kekerasan fisik dapat dilakukan dengan cerah sebagai berikut Jawabannya adalah B, menendang 10 soal telah kita kerjakan Sekarang kita cek nomor 1 C, nomor 2 D, nomor 3 B, nomor 4 D, nomor 5 B, nomor 6 A, nomor 7 C, nomor 8 C, nomor 9 C, nomor 10 B Kita cek berapa nilainya Alhamdulillah 100 Silahkan dicoba ya Pak Ibu Sekarang kita masuk materi terakhir 3.7 Mencegah Bullying Best Practice Setelah kita menyok materi Sekarang kita melanjutkan mengerjakan latihannya Soal nomor 1 Apa yang dapat menjadi dampak jangka panjang dari perundungan terhadap korban? A, gangguan kesehatan mental Nomor 2 Apa yang sebaiknya dilakukan oleh korban perundungan untuk mencari bantuan? B, mencari dukungan dari guru, orang tua, atau konsel Tiga Mengapa penting untuk memiliki kebijakan anti perundungan di sekolah? C, untuk menciptakan iklim sekolah yang aman dan positif Empat Apa yang dapat dilakukan sekolah untuk mencegah perundungan? B, menerapkan program anti perundungan? Apa yang dapat dilakukan siswa untuk menukungkan banyak anti perundungan di sekolah? B, melaporkan insiden perundungan kepada guru Enam Apa yang menjadi penyebab umum perundungan di sekolah? A, kekurangan fasilitas sekolah oke Perbedaan warna kulit oke Persaingan akademis juga oke C, semua jawaban benar Nomor tujuh Bagaimana cara melibatkan orang tua dalam penanganan perundungan di sekolah? A, melibatkan orang tua korban dan pelaku Nomor delapan Apa yang seharusnya dilakukan saksi ketika melihat perundungan di sekolah? D, melaporkan insiden kepada guru atau petugas sekolah Sembilan Apa yang dimaksud dengan cyberbullying? A, tentu perundungan dengan penggunaan teknologi internet Sepuluh Apa yang dapat menjadi tanda bahwa seseorang mungkin menjadi korban perundungan di sekolah? A, menunjukkan perubahan perilaku drastis Baik, 10 soal sudah kita cek 1A 2B 3C 4B 5B 6C 7A 8D 9A 10A 7A 8A 8A 9A 9A 10A 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 Dan di like serta di share kepada kawannya